Halo teman-temaners, jumpa lagi dengan Christy Crypto disini Meners, langsung aja gue mau kasih kalian lihat Ruangan gue tuh sebenernya segera apa sih Yang kayak buat gue ngerekam dan buat ruangan mining Langsung aja Selamat meners, nih gue mau kasih lihat ya Sedikit ruangan gue tuh dimana sih mining sebenernya Ya jadi ini sih untuk efek dulu ya Gue buka pintunya, lampu tanya-nya lain biar terang Jadi ini adalah gudang di bawah rumah gue Dan di bawah rumah gue biasain kipas gue nyalain Ya jadi ruangan tuh selalu terbuka Di atas sebenernya ada ventilasi Tapi ada kaca ya, kacanya gak bisa diubah-ubah Gue mau kasih tau ya Jadi disini Seperti yang biasa sobat-sobat pernah lihat ya Disini layar gue CD yang gede CD gue yang kecil untuk yang ini gue belum Pasen lagi sebenernya Ya jadi gue baru pesen satu Untuk yang ini Nah terus Biasanya sih gue bikin video ya disini Ya biasanya gue disini Jadi bener-bener ruangan kecil banget Ruangan kecil banget ya Kalau bisa boleh Ngomong nih ini ukurannya sekitar 1x3 meter doang Kayak gudang jadi semua box-box Masih gue taruh disini Keyboard segala macem ya Biasanya nih disini gue Ada rekaman gue disini Nah disini Ya begitulah Sempit sih sobat nerd Jadi kalau misalnya Biasanya gue ini kayak Ini kan gue ada Keyboard ya disini Ini ada keyboard Ada mouse juga Ini tuh biasanya Gue colok kesini Atau misalnya kalau yang sebelah sana Ya gue colok ke sebelah situ Depan Abis itu biasanya gue Ngutak-ngatik setting-settingan Yang Windows ya Gue ngutak-ngatik setting-settingan Gue tarik Terus gue Keyboardnya ya gue disini gitu Gue biasanya jongkok sih Ya sobat nerd Gue biasanya jongkok disini Ya ini layar mini Nah Kaling sih gini sih sobat nerd Jadi ini luas ruangan 1x3 meter Sebenarnya sih 1,20x3 meternya 3 meter persis Nah ini bener-bener bisa Jadi maksudnya ruangan kecil begini juga Karena bisa sih Mining gak mesti Ruangan besar Atau Gimana gitu Nah terus ini gue kamera Buat keamanan Ya terus Ya biasanya sih Kalau Kalau ini berhubung Demi menghemat listrik ya Lampu sih gak pernah gue nyalain Jadi Lampu selalu gue matiin Ya ini panas malu ter-36,8 Dia gak ngaco Ya Sobat nerd Oke langsung aja Balik ke video gue lagi Biar Gue jelasin Lebih jauh lagi Dan biar ruangannya gak panas Kipas ini Selalu gue nyalain Biasanya kalau misalnya panas banget nih Kalau kalian lihat kan Si ada 3, 2, 1 Biasanya kalau misalnya panas banget ya Gue 3 Ya Habis itu Lampu sih biasa Semuanya gue matiin-matiin Oke sobat nerd Gue juga mau kasih tau Kalau misalnya Kenapa nih Pasti ada yang nanya Ya kenapa sih Gue gak Pakein rak aja Kenapa gue di meja Sebenernya sih Lebih karena yang ada Meja ya Dan kalau rak itu kan Gue mesti beli lagi Jadi gue sebenernya Sih waktu itu udah sempet mikir Apa gue pake rak juga Gitu ya Tapi Ternyata sebenernya Kalau misalnya dipikir-pikir lagi Meja sih agak praktis Buat gue ya Karena ruangannya sempit Jadi Misalnya gue mau ganti-ganti Apa nih Risers ya Misalnya gue mau ganti risers Gue dari sini Bisa langsung aja Ke atas Gini gue cabut Gitu Habis itu langsung gue Obeng-obengnya disini Gitu langsung gue buka semua Sebenernya kayak gitu sih Gampangnya Tapi kalau misalnya Misalnya rak kan Kalau misalnya sempet lah Ada rak dua tingkat ya Mungkin dia Satu di bawah Yang satu di atas sini Kalau misalnya Misalnya ada di atas itu Gitu gue Mau ganti sih Sebenernya Lebih kayak gak praktis aja Cuma Jujur aja Kalau misalnya memang Itu sebenernya Bikin lebih ringkes ya Gue setuju sih Tapi Gue pikir yaudahlah Meja dulu aja Selagi gue Maining rak gue Masih dua juga Jadi Ya ini lebih praktis Nah dulu kan ini gudang ya Jadi bisa dibilang sih Ini ya Sepatu-sepatu Segala macem Ada disini deh Tapi yang penting Ini sih Bisa dibuka terus Gitu aja sih Sobat Maners Ya Sobat Maners Balik lagi ya Jadi ya tadi Yang gue jelasin Ruas ruangan ini Ini ya Panjangnya dulu ya Cuma 1,20 meter Lebar Lebarnya ini ada sekitar 3 meteran Dan ruangannya cukup ya Cukup banget Kalau misalnya kalian nih Sobat-sobat Maners Yang baru-baru Pada mau mulai Kalau misalnya ada meja nganggur Kayak gini Yang tadi gue jelasin Di video Yang sebelumnya Itu yang Room tournya Ya Sebenernya cukup Meja Apa aja sih Meja apa aja Yang penting dia gede Kalau bisa-bisa Kalau bisa mau nampung Satu rig dulu Ya bisa Mau dua rig ya bisa Tapi kalau misalnya Memang rignya udah banyak Itu ya Mau gak mau Kalau misalnya kalian pakai meja Ya mesti manjang Mesti manjang kesini Gitu Ya Jadi Mesti manjang gini Gitu Tapi Emang ada yang Rekomendasi gue ya Dari Komentar di bawah Yang kayak Pakai rak aja bang Lebih praktis Gue setuju banget Pakai rak Lebih praktis ya Sebenernya di atas itu Cuma Cuma gue pikir lagi Kalau misalnya gue pakai rak Sebenernya Lebih ke Itu gak Pas ya Tingginya Jadi kalau misalnya Dia ada di depan muka gue Ya berarti gue mesti turunin dulu Riknya Atau gak gue pakai Bangku kecil ya gitu Buat naik ke atas Atau misalnya gue Riknya ada di bawah Ya berarti gue mesti Ya maksudnya kayak Ya gak pas lah Kalau misalnya begini kan gue Sebenernya ini kan Searah ya Gue berdiri Ini persis ada di sekitar Bagian dada gue Jadi bisa langsung gue Otak atiknya di bagian sebelah sininya Terus juga Tadi di Yang di room tournya juga Kalian lihat ya Ada kamera Ya untuk keamanan Ada suhu Jadi pokoknya sih Sebenernya Ringkas aja sih Kalau misalnya ada di ruangan kecil Kayak gini Di gudang gitu ya Jadi kayak begitu Turun Dari Dari kamar gitu ya Apa dari Ruangan atas Gue turun Buka pintu Ya langsung Ringkas banget Langsung ada di depan Layarnya juga gue bikin Langsung hadap ke depan Jadi misalnya ada apa-apa ya Gue bisa langsung lihat Terus Kenapa nih Gue simpen-simpenin boxnya juga ya Tadi Sobat Manus kan Pada lihat ya gue Kayak simpen Box-boxnya Nah itu Sebabnya sih yang Tadi ya Yang pernah gue Sering gue sebut Bahwa Kita gak pernah tahu Kalau ini tuh bakal kapan Akan kita jual lah Di Second hand market lah Atau apa Jadi gue Gue berharap dengan ada Boxnya Ya setidaknya masih rapi lah Nanti kalau misalnya Seandainya gue jual lagi Jadi gue selalu ada Pemikiran Kayak Ini tuh Mungkin gue mau ganti VGA baru Jadi kalau misalnya Ganti VGA baru Misalnya itu Kertambah pun Ya rapi lah Masih ada di box gitu Gak cuma di plastik Apa gimana kan Maksudnya kayak orang Kurang percaya Kalau kayak gitu ya Tempat Mainer Terus juga Berhubungin di bekas Gudang ya Sebenernya banyak banget Barang-barang yang gue pindahin ke Luar nih Ya Di luar gudang ini Ya demi Demi main Mining rig ini Gitu Gue pindahin semua keluar Biar gak engap Ruangannya Jadi sebenarnya bisa aja Barang-barang gudang tadi Itu gue tumpuk Di bagian yang dus-dus tadi Tapi menurut gue itu Bakal bikin engap Ruangan Dan Sirkulasi udaranya gak jalan Sedangkan Mining rig itu kan Membutuhkan sirkulasi udaranya yang baik Nah jadi ya Setidaknya Gue gak bisa bawa Angin ke luar Masuk ke dalam Jadi dia Natural aja nih Masuk ke dalam Tapi setidaknya gue bisa buang Angin Angin ini nih Angin dari mining rig Yang angin-angin panasnya Ini semua gue buang lewat Kipas gede tadi Terus Kenapa Pertanyaannya mungkin Kenapa gue masih ada monitor ya Kayak kenapa gue pake monitor Padahal kan Bisa aja Gak usah pake monitor Monitor kan kayak makan listrik lagi Sebenernya sih Kalau bisa dibilang Monitor itu Makan listriknya Gak gitu gede ya Jadi Kalau misalnya Di rig 20-60 gue Itu kan Monitor jadul banget Samsung kalau misalnya Kaliannya tuh Kayak masih Pokoknya tuh jadul banget Itu kayak bahkan Belum HDMI Nah itu Sebenernya Kenapa gitu ya Kenapa gue masih pake monitor Kenapa gue pake LCD Karena Sebenernya gue lebih suka tuh Gue ngeliat Apa namanya Gerakan Minor statusnya gitu loh Jadi kayak Dia jalan terus gitu kan Nah Dia jalan terus itunya Apa Algoritma-algoritmenya Gitu gue bisa lihat Ya kan Nah terus Tapi kenapa gitu Ya kan Sebenernya apa sih fungsinya LCD Sebenernya fungsinya balik lagi sih Itu lebih kayak ke visual ya Jadi seandainya Sobat Windows nih Atau misalnya kayak Gue ini ada Masalah gitu Sama rig gue ya Terutama yang 20-60 itu Yang suka gue bilangin Kayak Di GPU 0 lah Atau di GPU nomor 5 lah Suka Apa namanya Kayak Gak detect fan Gak detect Gak detect Panas GPU Tapi nge-hasing Ya setidaknya gue bisa langsung Restart Dan gue itu sebenernya bisa Dilihat langsung Di aplikasi HiveOS gitu ya Atau misalnya Kalau misalnya Windows nih Ya bisa langsung kita Akses Pake team viewer Gitu ya Tapi gue sih Lebih suka Kalau misalnya gue liat Oh Ini ada masalah nih Yaudah gue langsung aja Restart gitu Kalau misalnya gue lagi Di rumah Kalau misalnya gue Gak lagi di rumah Ya baru gue pake Kayak team viewer Atau HiveOS punya aplikasi Untuk mantau Nah jadi itulah Kenapa gue masih pake Apa namanya LCD Balik lagi Waktu itu gue pernah Gak pake LCD Jadi ya Rik pertama gue yang 2060 Gue pernah gak pake LCD Sama sekali Dia begitu ada masalah Dia kayak cuma Bunyi doang Nit 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 Tapi kan kita gak tau Waktu itu masalahnya apa Ya akhirnya gue harus matiin dulu Semuanya total Gue cabut dulu Abis itu gue Baru pasangin Layar Kesitu Baru pas Dipasang Oh baru tau Ternyata Data Data HiveOS gue Lewat flash disknya Udah korup Jadi dia tuh kayak Ngeribut terus Berkali-kali Nah itu gue gak tau Tuh Tapi berhubung Waktu itu udah ada LCD Jadi gue bisa liat langsung Dan Sejak itu Gue gak pernah Matiin LCD-nya juga Jadi kayak gue pengen Mantau aja sih Tapi gak pernah ada Masalah serius ya Pake gak pake LCD Sebaliknya itu pilihan Buat gue gue pake Ya Terus Ruangan Apapun bisa Dijadikan raw mining Asalkan aman Jadi mau ruangan ini Cuma Gedenya 1,2x3 doang Pun tetep bisa Gitu loh Jadi tetep bisa Dijadikan Ruangan mining Yang penting aman Di luar jangkauan Orang-orang Ya karena Gue jujur aja Gue gak gitu suka sih Kalau orang-orang Kayak liat-liat Karena tangan pada bandel Ya Sobat-sobat Jadi Tamu kan Kalau misalnya gak paham Kita kasih liat di ini Dipegang-pegang Apa gitu sih Sebenernya sih Itu aja sih Alasan utama Kayak kenapa gue taruhnya Jadi ini Ruangan gudang gue ini Juga Kondisinya dia ada Di belakang ruangan Eh di belakang rumah Jadi Ini dia Kenapa gue Di gudang Gitu loh Dan ini jauh banget Dari jangkauan orang-orang Jadi kalau misalnya Orang-orang mau kesini ya Pasti ngomong dulu Ke gue Gitu loh Jadi ya Bisa lah Bisa diatur Misalnya orangnya Agak bandel ya Agak gue kasih lah Kesini ya Karena balik lagi Ini barang mahal Dan gitu aja sih Sobat Maners Sampai ketemu di video selanjutnya Kalau misalnya kalian suka video ini Boleh di like Subscribe channel gue Untuk update-update Video gue selanjutnya Oh Ngomong-ngomong hari ini Nilai Ethereum dan Bitcoin Lumayan nge-pump Ya Adalah Cerah-cerah dikit Ya Tapi ya Nggak usah berharap terlalu Banyak lah Yang penting kita Yang mining Ya tetap mining Yang baru memulai mining Atau yang baru Mau Masuk ke dunia percoinan Ya Rista-sista dulu Ya paling gitu aja Sobat Mainers Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Mainers Sub indo by broth3rmax